Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel damar bulan pada video kali ini saya akan sharing ke teman-teman cara untuk merekam layar pada PC atau laptop kalian dengan menggunakan aplikasi yang gratis yaitu OBS studio aplikasi OBS atau Open Bridge Caster software ini sebenarnya adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk live streaming di Facebook YouTube Twitter TV atau di platform yang lain tetapi selain ini aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk merekam layar teman-teman pada laptop atau komputer kita perlu kalian ketahui aplikasi ini merupakan aplikasi OpenShot jadi dia gratis tanpa harus membeli lisensi tanpa harus melakukan aktifasi kalian bebas menggunakan aplikasi ini teman-teman tanpa ada watermark tanpa ada limit atau batas perekaman video bebas bawahnya Oke buat kalian yang belum menginstal aplikasi ini silahkan install ya aplikasinya dengan cara menggunakan Google Chrome lalu langsung kalian ketikan saja OBS kemudian enter selanjutnya kalian pilih yang paling atas ya OBSproject.com klik disini setelah masuk ke website nya kalian bisa download yang versi Windows versi Max OS atau versi Linux jadi sesuaikan dengan operating system kalian ya karena disini saya menggunakan Windows maka saya download yang versi Windows tentunya tinggal klik disini lalu tunggu sampai proses downloadnya selesai teman-teman lalu sekarang kita langsung install ya caranya kalian tinggal klik di file yang sudah kalian download ini lalu install dan ikuti saja instruksinya nah langkah selanjutnya setelah OBS diinstal OBS kalau baru pertama menginstal biasanya muncul seperti ini teman-teman biarkan menjadi default saja kemudian klik next maka tampilannya akan seperti ini selanjutnya pilih menu file di kiri atas ya lalu pilih setting setelah muncul menu setting seperti ini disini karena saya mencontohkan untuk merekam layar maka settingannya saya khususkan untuk perekam layar kita saja teman-teman ada hal yang harus kita atur disini ya geser ke bawah pilih menu output teman-teman lalu di kolom recording jika kalian ingin merubah folder penyimpanan file outputnya kalian klik browser ya lalu pilih lokasi yang diinginkan selanjutnya untuk format recording kalian bisa pilih format video yang diinginkan tapi saya sarankan kalian rupa ke MP4 ya yang support soalnya untuk di upload ke YouTube kemudian pilih tombol apply kemudian tekan OK kemudian kita akan men setting manual ya agar kita bisa merekam dalam layar di kiri bawah ada menu scan ya di sini nih klik tanda plus ya lalu berikan nama disini saya contohkan latihan OBS misalnya kemudian klik OK kemudian di menu shot kita klik plus nah disinilah aturan manualnya mana saja yang harus kita aktifkan teman-teman ini disebutkan dengan kebutuhan kita saja tekan plus agar bisa merekam video aktivitas PC kita maka pertama kalinya pilih plus lalu pilih display capture ya kemudian tekan OK nah itu tadi untuk agar bisa kita merekam video ya kemudian disamping kit merekam videonya kita juga mungkin butuh output audionya dong agar bisa merekam audio kembali klik plus ya di shot tadi ya lalu pilih audio output capture kemudian tekan OK maka akan muncul seperti ini kalian pilih default saja dan kembali tekan OK teman-teman jika kalian juga ingin membuat rekaman menggunakan suara sendiri atau menggunakan mix atau menggunakan mikrofon kalian tambahkan saja audio input capture ya di sini kemudian pilih OK lalu bila ingin mengaktifkan webcam kalian pilih video capture device seperti ini kemudian disitu kalian bisa atur posisinya kebetulan saya di sini tidak memakai webcam jadi tidak saya tampilkan cara mengaturnya nah sekarang kita coba untuk mulai merekam layar kita klik start recording di sini ya otomatis semua aktivitas PC atau laptop akan direkod kita tinggal minimaliskan saja ya untuk tabnya dan buka media mana atau tab mana yang akan kita rekod untuk berhenti merekam kita klik stop recording nah secara default file output akan tersimpan di folder video teman-teman seperti ini oke sudah ready ya demikian teman-teman cara mudah merekam layar menggunakan OPS semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan tombol like comment dan subscribe serta Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal update video terbaru dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh notifikasinya balik nampak nampak nggak nampak nampak bang nampak nampak